Intro Tutup tahun 2021, Polres Madiun memusnahkan sejumlah barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Barang bukti yang dimusnahkan berupa minuman keras, narkoba, dan serta kenal pot bronk, hasil dari cipta kondisi selama satu tahun. Sepanjang tahun 2021, jumlah barang bukti yang dimusnahkan yaitu miras sebanyak 2.924 liter. Sementara dari 45 kasus narkoba, didapatkan barang bukti 83,69 gram sabu, 0,8 gram ganja, serta 6.313 pil double L. Tak hanya itu, sedikitnya terdapat 126 kenal pot bronk, turut dimusnahkan dalam kegiatan yang berada di lapangan triberata maku Polres Madiun tersebut. Selama cipta kondisi pada satu tahun ini, Polres Madiun mencatat angka kriminalitas di Kabupaten Madiun menurun. Tahun sebelumnya terdapat 159 kejadian, sementara di tahun ini hanya 155 kejadian. Ya, rekan-rekan, kita lihat tadi kami sudah memusnahkan beberapa kenal pot bronk dari kurang lebih sekitar 200 kenal pot bronk yang kami lakukan. Hasil dari operasi yang dilakukan oleh rekan-rekan lantas maupun Poltec. Tadi saya sampaikan di depan bahwa anak-anak kita, saudara kita ini menggunakan kenal pot yang tidak sesuai dengan standarnya. Sehingga, atas dasar itulah kami juga melakukan operasi. Kita sudah sering banyak dapat komplain dari masyarakat, Pak, bagaimana motor yang digunakan oleh anak-anak kita ini pada saat Pak mau siang, malam, sangat mengganggu warga. Sehingga, atas dasar itulah kami melakukan rajia kenal pot. Memang, tadi saya sampaikan ke senal pot dari Dewan bahwa kita musnahkan sekarang pasti akan muncul lagi. Betul, selama masih ada pembuah pabriknya. Tapi, kita tahu sendiri harganya kenal pot ini tidak murah. Kita diharapkan dengan kita musnahkan, kita meminta kepada yang kesakutan mengelepas dan menghancurkan, bisa membuat efek jerah bagi mereka. Dan orang tuanya sendiri pun pada saat mengganti kenal potnya kita panggil. Sehingga, setidaknya orang tuanya merasa bahwa sia-sia mengeluarkan uang pun hanya untuk membeli kenal pot. Seperti tadi, kami tidak bosan, tetap kami lakukan rajia terkait kenal pot. Untuk terkait miras, tadi kita lihat sendiri, sudah kita musnahkan, sampai sekarang pun cium baunya sangat menyengat. Tetap, setiap hari kami akan melakukan operasi miras. Saran tadi dari rekan-rekan media, nanti kita coba diskusikan dengan rekan-rekan JPU, apakah bisa kita terapkan terkait undang-undang kesehatan. Tapi, setidaknya dengan langkah yang kami lakukan setiap hari melakukan rajia terhadap miras, walaupun sekurang lebih hampir sama kayak tenal pot di rajia sekarang akan muncul lagi. Tapi, tetap kami berkomitmen bersama-sama dengan Pemkap maupun Kodim didukung oleh DPR dan ulama. Tetap kami lakukan rajia terhadap rajia. Demikian juga dengan peredaran obat terlarang, kita lihat sendiri tadi, sudah kita musnahkan, karena di panjang tahun 2021 ini, Alhamdulillah untuk obat jenis yang harus ada izinnya itu ada penurunan dibanding tahun sebelumnya. Mudah-mudahan di tahun 2022 besok lebih menurun lagi. Penurunan juga terdapat pada angka kecelakaan lalu lintas. Pada tahun 2020, terdapat 553 kejadian laka, sedangkan di tahun 2021, hanya 528 kejadian laka. Meski menurun, namun kurangnya penerangan jalan umum, masih menjadi momok terjadinya laka lantas di Kabupaten Madiun. Memangkan kegiatan Brasilis di akhir tahun, tentunya ini mendukung program visi dan visi Pemimpinan Kabupaten Madiun, yaitu untuk memujudkan Kabupaten Madiun yang aman, yang mandiri, yang sejahtera, dan berakhlak salah satunya pemusnahan barang seperti ini. Ini insya Allah, ini membunuh dukung visi-visi. Kemudian terkait masalah penerangan jalan, Komunitas Darah Kabupaten Madiun insya Allah nanti mulai tahun depan sudah akan dimulai untuk pemasangan penerangan jalan sebanyak 7.440 titik penerangan jalan. Insya Allah, tahun depan kita berdeksi nyala di Mei 2023. Ini semua Kabupaten Madiun akan teranggila. Mohon supportnya, mohon dukungannya, mudah-mudahan program penerangan jalan yang kita kabupaten di Nabiun nanti bisa berjalan langkah. Sehingga, apa yang disampaikan, black spot yang saat ini menjadi momok bagi pengendara, insya Allah nanti sudah bisa terang-terang. Terkembali lagi, di bawah pewarga kita, Pak. Bukan cuma lampu penerangan bagus, tapi kalau penggunanya juga tidak taat, taat aturan, jadi yang kita rekam. Dari Madiun, Husnanto, Garda TV. Sampai jumpa di video selanjutnya.